Jadi jika ada hari ini, orang-orang yang mengatasnamakan agama, bahkan berjubah agama, ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi ya, kalau ada orang yang dengan jubah agama, mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swasti Wastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, saya akan sharekan kepada kita semua, seperti apa video dari awal, bahwa Ustaz Suparman Abdul Karim mengatakan, bahwa orang yang tidak tunduk sama pemerintah adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana selengkapnya, teman-teman? Saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Suparman Abdul Karim lewat videonya yang satu ini. Dan ini dia, teman-teman. Di sini enggak ada pilihan lain. Suka enggak suka kita dengan pemerintah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan apabila kita melakukan upaya-upaya bugoh, makar, melawan pemerintah yang sah, walaupun atas nama agama, maka mata mitatan jahiliah, maka matinya mati jahiliah. Jelas sekali ini. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain juga. Apabila kalian semua menyaksikan pekerjaan pemerintah kalian yang kalian benci. Ada program pemerintah yang tidak kalian sukai. Maka fakrohu amalahu, bencilah saja programnya. Kritik saja kebijakannya. Jangan membenci pemerintahnya atau mengajak khalayak ramai untuk memberontak atau menurunkan paksa pemerintah yang sah tersebut. Cukup benci saja perbuatannya. Kemudian, walatan zia'u ya dan min to'ah. Jangan sekali-kali, kata Nabi, melepaskan tanganmu dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Boleh mengkritik, boleh menyampaikan nasihat, tapi yang tak boleh upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Juga disebutkan dalam keterangan yang lainnya, alal mar'il musrimi as-sam'u wa-to'ah. Bagi setiap pribadi muslim, wajib mendengar dan wajib untuk taat kepada pemerintah yang sah. Fihma ahabba wa kariha. Terhadap urusan yang dia sukai atau yang dia benci. Nah, sekarang begini. Like and dislike. Mungkin ada kebijakan pemerintah yang demen di kita. Ada juga yang nyesek di kita. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tetapi, kalau dia mu'min yang sesungguhnya, muslim yang sejatinya, dia punya kewajiban mendengar, punya kewajiban mentaati, suka atau tidak suka. Termasuk juga yang nggak suka dengan pemimpin. Buat yang nggak suka misalnya sama presiden terpilih. Oke, dari awal nggak suka sama Pak SBY barangkali. Nggak suka sama Pak Jokowi sekarang barangkali. Suka atau tidak suka? Like and dislike. Maka punya kewajiban yang sama. Mereka mendengar dan ta'a. Selama diperintahkan, tidak dalam perbuatan maksiat. Kecuali kalau pemimpin kita itu ngajak kita berbuat munkar. Memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Ini catatan bagi kita semua. Ternyata memang sama sekali tidak dibenarkan menurut ajaran Islam, upaya-upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Jadi jika ada hari ini, orang-orang yang mengatasnamakan agama, bahkan berjubah agama, ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi ya. Kalau ada orang yang dengan jubah agama, mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Wow, jelas sekali teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Suparman Abdul Karim ya. Bahwa apapun juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, apapun juga kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan iman percaya kita, kita harus tunduk kepada perintah itu atau kepada kebijakan itu. Dan kita tidak boleh memberontak, apalagi kita mau meminta agar pemimpin itu untuk turun dari jabatannya. Nah ini yang tidak boleh, karena justru kalau kita melakukan hal itu, berarti kitanya yang sesat dan juga menyesatkan. Jadi yang penting disini bahwa selagi itu adalah dalam hal kebaikan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita harus dukung dan kita harus taati bersama. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan pemerintah itu adalah merupakan hal-hal yang mengajak kita, ya ke dalam hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang tidak benar, bolehlah kita juga mengkritiknya. Ya jangan kita melakukannya. Yang penting bukan memberontak terhadap pemerintah. Ya teman-temannya. Oke dan kita akan lihat lebih lanjut sampai selesai apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Superman Abdul Karim disini. Dan ini dia. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah SWT nanti pada hari kiamat tanpa ujjah sama sekali. Tanpa boleh memberikan alasan. Ada banyak perbuatan kriminal yang kita bisa berhujjah di hadapan Allah. Kenapa kamu maling? Laper ya Allah. Tidak kebeli belas. Hujjah masih didengar. Kenapa kamu berzina? Isteri saya merantau ke Arab ya Allah. Tiga tahun tidak pulang-pulang. Hujjah masih didengar. Masalah diterima atau tidaknya urusan Allah. Tapi ada perbuatan kriminal yang Allah tidak mau mendengar alasannya. Yakni mendelegitimasi pemerintah yang sah atau melawan pemerintah yang sah. Maka barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, lalu kemudian dia memisahkan diri dari pemerintah yang sah tersebut, Mata mitatan jahiliah, maka matinya mati jahiliah. Sekarang kita berpikir waras sajalah. Dengan logika yang sederhana. Apa sih yang menjadi alasan kita kemudian untuk selalu menolak pemerintah yang sah? Sekarang kita bukan hidup di zaman penjajahan kok. Ya kalau kita hidup di zaman penjajahan. Penjajah adalah penguasa yang tidak sah. Maka wajib kita untuk melawannya. Sekarang kita hidup di zaman kemerdekaan. Kita semua sedang membangun. Kalau kita mau dibentur-benturkan mengatisnamakan agama, kapan kita jadi majunya? Ada proyeksi dari Presiden Jokowi. Tahun 2045 nantinya, Indonesia akan setara, sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia ini. Nah ini yang sebetulnya ingin dihambah. Makanya diciptakan konflik-konflik horizontal, konflik-konflik di dalam negeri. Tujuannya apa? Agar Indonesia tidak bisa maju dan berkembang. Dan cara yang paling efektif untuk mengadu domba umat, menggunakan bahasa agama. Saya ulangi lagi, cara yang paling efektif untuk membenturkan sesama warga bangsa, untuk membenturkan segenap umat, yakni dengan menggunakan bahasa agama. Rasulullah s.a.w. telah mengancam, layad khulul jannatan ammam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Saya ingin closing ini dengan sebuah pernyataan yang tegas. Segala upaya, segala ideologi yang mengarah kepada upaya, mendelegitimasi pemerintah yang sah, menentang pemerintah yang sah, mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, itu merupakan ideologi khawarij. Terkait dengan ini, Nabi s.a.w. telah bersabda, Man khuraja minato'ah, barang siapa yang secara sengaja, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wafarakul jama'ah, dan melawan keperan negara, famata, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati, matinya mati jahiliyah. Kesimpulannya, kesetiaan kita kepada agama harus berbanding lurus dengan kesetiaan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan tidak ada satupun doktrin agama yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Sebaliknya, banyak sekali ayat maupun hadis yang memberitahkan kita loyal kepada pemerintah yang sah. Kalau kita tidak suka, sabar demi terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan segitu aja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Semoga saja apa yang sudah saya bagikan ini menjadi berita yang memberikan kita pemahaman untuk kita boleh lebih lagi mengerti apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga, sebagai rakyat yang ada di Indonesia. Mari kita terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya dalam hal untuk perkembangan dan kemajuan negara kita Republik Indonesia. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiwastu, nama budaya, salam. Kebajikan. NKRI, harga mati.